Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan Pejuang sanggup terseasik ya Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan selamat beraktifitas seperti biasanya Mantap ya Tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Dimana kalau kita update bersama-sama teman-teman Ya untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini Seperti yang kita lihat dari segi market cap Di sini turun Ya kemarin sempat menyentuh di area 2,1 triliunan lah ya Kali ini turun di area 2,07 triliun teman-teman Fair and Great Index juga turun dari 45 ke 43 teman-teman Meskipun masih dalam kondisi netral Cuman cenderung orang-orang yang mungkin terjun dalam sektor kripto Ini udah mulai prepare Prepare dalam arti adalah Ya what and see gitu Kita lihat perkembangannya seperti apa Kenapa? Ya karena kalau kita lihat bersama-sama Bitcoin ini kan selalu dikocok-kocok gitu teman-teman ya Pergerakannya itu loh ya Dia nggak luput dari kepala 58, 56 ya kan Sampai kepala 60 dibanting lagi Karena kemarin ya sempat menyentuh di kepala 60 ribu Tapi terbanting lagi hari ini gitu loh ya Dan di sini kalau kita update juga dalam sektor memnya teman-teman ya Bisa kita lihat sendiri Price atau parameter harga daripada memcoin Seperti Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, WIF, sama BOMG Ya kita ambil 1 sampai RAN 5 Ini semuanya koreksi teman-teman ya Semuanya koreksi Jadi kita turunkan kembali Seperti Floki, Brett pun mengalami koreksi BOMG ini mencoba untuk sedikit ribon Ya cuman belum mampu gitu Karena memang keadaan daripada si Bitcoin Dan ya istri Bitcoin juga mengalami flu Nah di tengah keadaan yang seperti ini teman-teman ya Di tengah semuanya koreksi Kan kita nggak bisa nyalahin aset A, aset P Wah ini jelek ini, ini, itu, ini, itu Enggak Tapi kita mengacu pada perkembangan induknya aja Seperti ini berarti Apa? Di bawahnya anak-anaknya Pasti juga akan mengalami hal yang serupa Nah kali ini ada sedikit update-an Terbaru tentang Shiba Inu Yang di mana di sini akan memperkuat Ya memperkuat ya mungkin layer 2-nya Shibarium-nya gitu Kita bahas teman-teman ya Nah jadi di sini teman-teman Koin Shiba Inu Yaitu dia kan memiliki teknologi yang diberi nama Shibarium gitu kan Nah Shibarium ini berniat untuk apa? Menarik proyek pengembangan dengan fitur baru Nah ini menarik nih teman-teman ya Nah jadi kalau kita lihat bersama-sama Pimpinan pemasaran Shiba Inu ya Baru-baru ini memposting DX Mengungkapkan apa? Pembaruan baru untuk jaringan layer 2 Koin Shibarium yang meningkatkan transparasi Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya Transparasi ya Transparasi dari mekanisme pembakaran Transparasi semua yang ada di jaringan Shibarium gitu teman-teman ya Karena tujuan daripada si Ryoshi Selaku Pembuat token Shiba Inu pada masanya ya Ini ingin membawa Token Shiba Inu itu Ya terdesentralisasi Layaknya seperti Bitcoin Nah makanya apa? Ryoshi mengundurkan diri Saat ini diteruskanlah oleh Sitoshi Kusama Untuk mengembangkan Shiba Inu Nah rumor yang beredar juga Sitoshi Kusama ketika memang Shiba Inu ini udah mampu untuk dilepas Maka Sitoshi Kusama juga akan Mundur ya mundur untuk melepas Shiba Inu Dalam artian dia gak akan ngurusin Shiba Inu lagi Jadi pure diserahkan terhadap komunitasnya Mau dibawa kemana gitu teman-teman ya Nah Jadi koin Shiba Inu sendiri Selain saingan utama daripada Dogecoin Shiba Inu baru-baru ini Meluncurkan apa? Pembaruan penting untuk blockchain layer 2-nya Yang dimana Hari ini pimpinan pemasaran Shiba Inu Yaitu Lucy berbicara DX Mengungkapkan peningkatan untuk layer 2-nya Yang meningkatkan transparansi di seluruh jaringan Sementara itu harga daripada Shiba diperdagangan di zona hijau hari ini Ya kalau kita lihat Hari ini udah kembali terjadi koreksi kembali Hanya ya apa ya Ribbon sedikit abis itu terbanting lagi Mencerminkan optimisme terhadap Shiba Inu Koin Shiba Inu layer 2 menambahkan skor keamanan di jaringan Oke ya jadi penambahan skor keamanan Menurut postingan eksklusi pada tanggal 17 Agustus kemarin Shiba Inu layer 2 menambahkan fitur penting yang kini dikenal sebagai security score Fitur ini berfokus pada apa kontrak yang dibuat di jaringan Shiba Inu Oke jadi akan membuat kontrak ya Atau mengaudit lah ya Memberikan skor kontrak-kontrak ya Smart kontrak atau kontrak lah ya Yang dibuat di jaringan Shiba Inu Nah apakah ini nanti akan seperti melahirkan banyak token ya Yang tidak lulus audit daripada skor Skoring ini teman-teman gak akan bisa relaunch di jaringan Shiba Inu Bisa jadi Nah menurut lu sih ini adalah pengubah permainan bagi siapapun yang menjelajahi ekosistem Nah menawarkan apa lapisan transparasi dan ketenangan pikiran ekstra Setelah melihat tangkapan layar yang dibagikan oleh eksekutif pemasaran Shiba Dapat dilihat bahwa kontrak pada jaringan tersebut melalui pemindahan keamanan setelah pembaruan Nah khususnya pemindahan keamanan dilakukan melalui solidity scan Nah pemindahan pemindai kerantanan smart kontrak berbasis clock Nah salah satu selain itu pemindahan tersebut memberikan skor 1 hingga 100 Untuk apa ukuran pasti apakah kontrak aman atau rendah itu teman-teman ya Ya seperti kayak kita berburu token micin ya Kita lihat dari token sniffer Disitu juga ada presentasenya high risknya kontraknya bagaimana Ada skornya kurang lebih mungkin mekanismenya seperti itu nanti teman-teman ya Apakah aset ini riskan, apakah aset ini enggak, apakah aman, cukup bagus dan sebagainya dari smart kontraknya Nah pengumuman ini segera mendapat perhatian signifikan di seluruh industri kripto Menggemalkan optimis terhadap perjalanan kripto dan web3 token mem tersebut Perlu dicatat juga bahwa layar 2 baru-baru ini meluncurkan fitur pembakaran otomatis Shibarium Nah ini kan yang kita harapkan pembakaran otomatis di jaringan Shibarium Yang dimana ini akan membawa tingkat persentase transparasi ya terhadap komunitas Shibarium Karena apa ya kalau dulu-dulu kan burnnya itu kan manual ya Jadi ada targetnya sekitar 25.000 USD lah ya Nah semua transaksi yang terjadi di jaringan Shibarium ya Itu akan diakumulasi teman-teman ya akan diakumulasi terus dibagi dengan 70% dari biaya dasarnya ya Nah dari 70% biaya dasar tersebut Jika sudah terkumpul sebesar 25.000 USD Barulah tim daripada Shibarium akan mengomper tersebut ke Shibarium lalu di burning Itu ketika pembakaran manual Nah ketika pembakaran otomatis maka disini teman-teman ya Tetap masih dipatok Tetap masih dipatok sekitar 25.000 USD Cuman bedanya gini Ketika semua transaksi tersebut sudah diambang batas 25.000 USD Maka disini sistem Sistem secara otomatis itu akan mengomper Ya akan mengomper ke Shiba Inu lalu langsung dikirim ke Dead Wallet Seperti itu Jadi gak ada campur tangan orang manual lagi Jadi secara otomatis sistem yang bekerja Nah terus disini bersama dengan itu Koin Shiba Inu diperdagangan secara dominan di wilayah hijau ya teman-teman ya Dan hari ini ya turun kembali gitu ya Nah jadi pertanyaan yang sering timbul untuk Shiba Inu sendiri Apakah kita masih bisa bang untuk ngehold daripada Shiba Inu Sedangkan udah banyak kompetitor yang notabene jauh lebih hype Oke kalau kita berbicara kompetitor Shiba Inu yang jauh lebih hype Itu memang banyak teman-teman banyak yang saat ini hype Ya hype-nya banyak ya kompetitor-kompetitornya Tetapi kalau kita berbicara Apakah kompetitor-kompetitor tersebut memiliki Utilitas atau use case layaknya Shiba Inu Nah itu kalau kompetitornya memiliki Ya mungkin Shiba akan kalah Tapi kalau kompetitornya belum memiliki Mungkin Shiba masih memiliki kesempatan Untuk kembali ke all time hack yang lama Dan bisa membuat all time hack baru Ya entah di 2 rupiah atau 3 rupiah Itu saya masih optimis teman-teman Cuman ya kalian harus tetap disclaimer ya Kalau saya bilang seperti ini jangan ditelan mentah-mentah Kalian tetap harus cari informasi, cari referensi Ingat jadikanlah platform youtube ini sebagai apa Sarana tukar pikiran Ya seperti itu Dan saya seringkali mengingatkan buat teman-teman semua Crypto itu high risk, high return Ya jadi resiko tinggi, pengembalian juga tinggi Seperti itu ya Oke mungkin ini dulu Tentang Shiba Inu kali ini Semoga bermanfaat dan salam cuan Terima kasih telah menonton!